Asyid Muhammad bin Alawi al-Maliki pernah mengatakan Tabatul ilmi bil mudhakarah Kokohnya ilmu itu dengan cara mudhakarah Dengan cara mengingat-ingat, menghafalkan, memahami, mutolak Wabarakatuhu bil khidmah Dan keberkahan ilmu itu dengan cara khidmah Mengabdi, mengabdi kepada Islam, mengabdi kepada guru, mengabdi kepada umat Dan kemanfaatan ilmu adalah dengan kerelaan, kerebaan seorang guru Jadilah PNS dimana saja berada Apa itu PNS? PNS adalah pelayan Nabi SAW Atau bahasa guru kita Kun khadiman lirasulillah Sallallahu alaihi wasallam Guru kita sering mengatakan Seandainya ada S4 Setelah S3 Maka saya akan kuliah lagi Akan belajar lagi Karena itu Meskipun pada hari ini Ananda Dwi sudah Dan kemudian mendapatkan ijazah Hal itu bukan merupakan tanda bahwa Ananda Telah selesai belajar Tidak Hanya merupakan tanda bahwa Ananda Telah mengelesaikan Setadi belajar pada jenjang tertentu saja Bukan akhir Dalam menuntut ilmu Selalu ingat Pesan guru kita Nahnutullabul ilmi Tila yaumil kiamah Kita ini Tetap sebagai pelajar Tetap sebagai santri Sampai hari kiamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Dan semoga bisa dituntaskan Dan kami memohon doa Pada para pendengar semua Bahwasannya kami akan melanjutkan studi perguruan tinggi ke Universitas Al-Azhar Mesir Dengan tak khusus Al-Quran Dan semoga Allah memudahkan segala urusan Segala hal yang berkaitan dengannya Pesan saya kepada para penghafal Quran sekalian Adalah tetap tekun Tetap istiqomah Dalam menghafalkan Serta memurajaah atau memutolaah Hafalan Al-Qurannya khususnya Agar hafalan Al-Qurannya mendarah daging Hingga ke DNA terdalam Hingga ke sel-sel yang ada dalam tubuh Sehingga tidak ada satu segi pun Atau satu ruang pun selain Al-Qur'an dan ayat-ayatnya Al-Qur'an luar biasa mukhizatnya Sehingga kita tidak perlu meraguinya kembali Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Perkenalkan Nama saya Ahmad Kepabila Saya adalah murid dari Al-Ustaz Al-Muqarram Ali Muhammad Al-Hudaibi Saya mengaji bersama beliau Dari kelas 1 Hingga saya lulus Kesan pertama kali saya belajar Al-Quran dengan beliau Yaitu ada rasa deg-degan, ada rasa canggung Mungkin karena pertama kali saya masuk kelas safis Tapi alhamdulillah itu semua berjalan dengan lancar Dan saya merasa kelas ngaji di tempat Ustadz Ali Muhammad Al-Hudaibi ini Banyak sekali membawa perubahan buat saya Seperti saya menambah hafalan, bacaan saya lebih baik lagi Dan saya berpesan untuk teman-teman yang ingin menghafal Quran untuk kedepannya Cobalah lebih sering-sering ditakrir Intinya jangan ngejar hafalan Kejar berapa kalian takrir per hari Karena itu utama dari penghafal Quran Percuma kalian menghafal banyak Al-Quran Tapi tidak ada hasilnya Lebih baik menghafal sedikit tapi banyak hasilnya Itu pesan pribadi buat saya juga Dan buat teman-teman yang mau menghafalnya di tempat Ustadz Ali Al-Hudaibi Ataupun di guru-guru ngaji Dan insya Allah saya akan melanjutkan di Universitas Al-Azhar Qairo Mohon doanya untuk kedepannya buat saya pribadi Dan juga buat teman-teman yang khas ngaji sama Ustadz Ali Al-Hudaibi Semoga kedepannya lebih baik dan lebih sukses Dan menjadi penghafal Quran Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya ingin mengucapkan Terima kasih kepada Ustadz Ali atas Pengorbanan waktu, perasaan Dan Dan juga pengorbanan pikirannya Selama menjadi pengampu pengajian 6 tahun Ya kita tahu sendiri 6 tahun itu waktu yang lama Dan itu tiap maghrib Jadi seminggu Hampir 7 hari Tapi 6 hari 6 hari seminggu kita ngaji sama Ustadz Ali Dan itu juga Rasa bosen pasti ada Jadi Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebetulnya kepada Ustadz Ali Kedua Saya ingin mengucapkan Mohon maaf apabila Dalam masa Pengajian Saya banyak Salah atau banyak Banyak tidak lancarnya Banyak jarang ulangnya juga Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan Setoran 30 Jus kepada Ustadz Ali Pesan saya untuk teman-teman yang ingin Mulai mengapal Al-Quran atau Mengaji Al-Quran itu Kita mulai dari yang hal sepele Jadi banyak hal sepele yang sebenarnya diremehkan oleh kita Mulai dari Hutang Atau Makanan yang kita makan Misalkan makanan yang kita makan Jangan sampai ada yang Tidak jelas Yang kedua juga Sendal Jangan gosop Ya yang sesimpel-simple itu Dan juga Saya selalu ingat Kata Ustadz Ali Bahwasannya Kalau mau akuran Ngaji itu Yang benar Ibaratnya kita nih Jangan main air doang Udah di kolom renang Jangan cuma nyumling kaki Berenang sekalian Ibaratnya begitu Ya selesai dari sini Selesai dari Darusunah Yang 6 tahun saya disana Saya ingin melanjutkan Pendidikan dan pengajaran Al-Quran Di Kerapiak Sekaligus kuliah di UGM Insya Allah kalau diterima Mohon doanya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Kami bersama Kami bersama Untuk dan terus membimbing kami Terus menasihati kami Terus Dia mengingatkan kami Untuk melakukan kebaikan Untuk terus menghafal Untuk terus Melakukan lebih baik lagi Pesan saya untuk Para Penghafal Al-Quran Ya selalu Berbuat baik lah Berbuat baik Selalu jaga hafalannya Karena Berbuat baik Pasti Bakal mengimbas kebaikan Ke yang lainnya Mungkin itu saja dari saya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Zuhri Tamam Angkatan pertama Madrasa Dadu Sunnah Kesan belajar Bersama Ustadz Ali Sangat Menyenangkan Dan bahagia Bisa menghafal Bersama Ustadz Ali Mulai dari Menghafal Jus Amah Hingga Bisa menghafal Lebih dari 20 Jus Jadi benar-benar Berasa Seramal Menghafal Quran Bersama Ustadz Ali Pesan kepada Teman-teman Agar Lebih Dikencangkan lagi Dalam Mengulang Kur'annya Lebih dijaga lagi Karena itu sangat penting Buat Cuma Kalau Hafalannya banyak Akan tetapi Gak bisa Di Diulang Gak bisa dibaca kembali Karena pesan Ustadz Ali Hafalan banyak itu Hafalan banyak Akan tetapi Tidak dapat Diulang Itu Ibarat Mobil yang Mogok Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Dan banggakan kepada Santri-santri Majlis Alif Lamim Yang insyaallah Diberikan Kekuatan Diberikan Kesehatan Dalam Beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Puji syukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Salawat Serta salam Tak lupa Kita junjungkan Kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah Wasyukurillah Saya Muhammad Riyan Haidar Ali Salah satu Alumni pertama Madrasah Darusunah Dan sekaligus Menjadi Santri Majlis Alif Lamim Bersyukur Karena Bersyukur Karena Menjadi Santri Al-Quran Menjadi Orang yang Mempelajari Al-Quran Karena Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Khayurukum Manta'allam Al-Quran Wa'allamah Bahwa Sebaik-baiknya Kalian Sebaik-baiknya Manusia Adalah orang Yang belajar Al-Quran Dan mengajarkannya Alhamdulillah Di tahun pertama Saya masuk ke Pesantren Madrasah Darusunah Dan tahun pertama Pun saya masuk Majlis Alif Lamim Ketika itu Saya tidak Menggendong Hafalan Sekalipun Bahkan Jus 30 pun Ketika Tahun 2014 Saya belum Menggendong Jus 30 Secara Akul Namun Alhamdulillah Setelah 6 tahun Belajar Serta Mencari pengalaman Dan pelajaran Di Darusunah Saya Menyelesaikan Alhamdulillah Menyelesaikan 30 Jus Hatam Al-Quran Kemudian Pesan Dan kesan Yang saya Sampaikan Yang akan saya Sampaikan Adalah Yang pertama Alhamdulillah Yang Sekian Yang kesekian Kalinya Saya bersyukur Saya berbangga Dan saya beruntung Merasa beruntung Karena Masuk Ke Majlis Alif Lamim Ini Kemudian Pesannya pun Juga Adalah Tanda Terima kasih Terima kasih Saya Kepada Keluarga Besar Alif Lamim Khususnya Kepada Guru Besar Kami Al-Ustadz Ali Muhammad Al-Hudhaibi Yang telah Membimbing Kami Yang telah Bersabar Atas Kekhilafan Dan Kesalahan Kami Dalam 6 tahun Ini Yang Terus Bersabar Dalam Mendidik Kami Dalam Mendiktikan Kami Dalam Al-Quran Sehingga Alhamdulillah Pada tahun Ini Pada detik Ini Saya Menggendong Dengan Keluar dari Pesantren Menggendong 30 Juz Pesan Pesannya Adalah Yang pertama Agar Selalu Alif Lamim Selalu Terus Berjuang Di jalan Allah Terus Berjuang Mencari Ilmu Khususnya Menghafal Al-Quran Karena Al-Quran Adalah Pedoman Utama Bagi Umat Manusia Untuk Menjalani Hidupnya Insya Allah Setelah Lulus Di Pondok Pesantren Ini Saya Akan Melanjutkan Ke Jawa Timur Di Tepatnya Di Kota Pasuruan Untuk Melanjutkan Dan Melancarkan Hafalan Saya Dan Insya Allah Target Saya Kedepan Menjadi Ulama Ahli Kiraat Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 kasih telah menonton Terima kasih telah menonton